Tidak ada yang lebih utama dalam hidup ini Kecuali bila kita telah memiliki pengetahuan sempurna tentang hakikat pengenalan Siapa diri kita sebenarnya Yang ternyata ada dua jalan yang dapat kita tepuh untuk mengenal kepada diri dan Allah SWT Cara yang pertama Ialah cara yang bersanad sampai kepada Rasulullah SAW Untuk mengenal siapa sesungguhnya diri kita Dan dalam perjalanan ini Kita seperti berjalan di atas rambut yang dibelah menjadi tujuh Sedangkan untuk cara yang kedua Ialah dengan perantaraan Nur Kanjeng Nabi Muhammad SAW Yaitu dengan wasilah Nur Muhammad SAW itu sendiri Dan inilah cara tercepatnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sang sejati Awaludin makrifatullah Awal orang beragama adalah mengenal kepada Allah SWT Jadi pendasi utama Tauhid adalah pengenalan mutlak Siapa Tuhan yang pantas untuk disembah oleh seluruh manusia Karena idealnya Bagaimana kita mau menyembah kepada Allah Sedangkan kita sendiri tidak mengenalnya Padahal syarat sahnya daripada sebuah amalan ibadah Adalah kita tahu siapa yang kita sembah Ada cara yang terbaik dan paling cepat untuk mengenal kepada Allah SWT Adalah melalui wasilah atau perantaraan Nur Muhammad SAW Dari situlah Kita dapat menemukan ruang kekosongan di dalam diri kita Karena di dalam diri kita telah ada Nur Ilahi Dan juga Sir Ahmad yang berdiam diri Diamnya Zat Wajibul Wujud yang paling hakiki Kita akan melihat empat bagian daripada diri kita Jasad Ruhani Nurani Dan Robani Semua diri ini terdiri daripada tiga rasa Rasa Adam Yaitu rasa tercelak Rasa Muhammad Yaitu rasa kehapaan Dan rasa hakiki Yaitu rasa ketuhanan Dan dari ketiganya Kita akan dapat belajar lebih banyak lagi Mengenai hakikat sejati keesaan ilahi Pada setiap diri manusia Jadi Bagaimana dengan pengenalan kita terhadap Tuhan Seperti saya katakan di awal video ini Bahwa yang pertama adalah Dengan jalur zikir Yaitu dengan bersandar kepada baginda Nabi SAW Dan jalur ini Sama seperti rantai emas Mulai dari baginda Nabi SAW Hingga sekarang ini Dan jalur yang kedua Adalah jalur yang paling cepat Yaitu dengan jalur Nur Jalur Nur adalah jalur tercepat Untuk mengenal kepada Allah SWT Karena jalur ini Adalah wasilah langsung kepada diri Nur Muhammad SAW Yang tanpa batasan Kehadiran Nur Muhammad sendiri Lalu bagaimana cara untuk menampakkan Nur ilahi atau sir Ahmad itu sendiri Hal pertama Yang harus kita lakukan Dan juga kita sadari Bahwa diri kita sebenarnya Tidak pernah terpisah Daripada Nur Allah Bahkan Ketika kita mandi Yang kita lihat bukan lagi air Tetapi Nur Muhammad SAW Yang telah menggerakkan kita Karena Nur Muhammad adalah sumber Atau bahan dasar utama penciptaan makhluk seluruh alam semesta raya ini Makanya Sewaktu mau mandi Niatkan terlebih dahulu Di dalam hati kita Bahwa kita Bermandikan Nur Muhammad Saya akan berikan kalimatnya Dan siapapun Yang berhajat untuk mengamalkannya Silahkan diamalkan Tetapi saya minta Pengetahuan ini Jangan hanya terhenti Pada diri kamu saja Share di mirsa sekalian masing-masing Ikuti kalimatnya Dan jajamkan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala nur Nurun ala nur Nurun Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Saya ulangi Allahumma salli ala nur Nurun ala nur Nurun Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Kalimat ini Terus kalian baca Sewaktu mempasuh air Kepada tubuh saudara Begitu mau selesai Artinya pada pasuhan Air yang terakhir Barulah kamu ucapkan Kalimat takbir Allahu Akbar Saudaraku Sang sejati Selain daripada itu juga Kamu juga harus mempelajari Tentang huruf-huruf idahiyah Yang berisi kosong Di atas kosong Dari kekosongan tersebut Hembusan daripada Zatwa jibal wujud Yang mengandung Nur ilahi Yang menghembuskan Nur Muhammad Bertajali Kepada diri Setiap insan Energi-energi Daripada Nur ilahi Tersebar Dan terdiri Daripada Atom-atom Dan juga Partikel-partikel Yang kemudian Menjadi padat Yang menjadikan Nur Muhammad Salallahu alaihi wasalam Seluruh alam semesta Tanpa batas ini Adalah kenyataan Daripada Nur Muhammad Salallahu alaihi wasalam Tanpa adanya Nur Muhammad ini Kita tidak akan Pernah bisa Mengenal kepada Allah Saudaraku Kesadaran kita Harus beralih Daripada Kesadaran Adam Menuju kepada Kesadaran Nur Muhammad Kita tidak boleh Hanya terpaku Pada istilah-istilah saja Sementara Istilah-istilah tersebut Terkadang Malah justru Membingungkan kita Jadi Kita harus yakin Bahwa Nur Allah Telah sedia adanya Pada diri Setiap makhluknya Sehingga Semakin kita Memahami Makhluk Maka akan Semakin dekatlah Kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah Rahmatanil alamin Cahaya rahmat Bagi semesta alam Dan demi Kesadaran spiritual Yang lebih dalam lagi Kita juga harus Memandang kekosongan Tanpa batasan ini Baik itu yang Meliputi diri kita Dan yang ada Di dalam diri kita Untuk terus Memperluas Pandangan kita Terhadap dunia Dan kehidupan ini Adalah semuanya Titik-titik Daripada Huruf Pak Yang menjadi Perbedaannya Hanya pada Bajunya saja Pada Jahirnya saja Tetapi Hakikatnya Satu jua Inilah Nuktah Azali Namun Kita harus Selalu ingat Bahwa Najis batin Harus berada Di level Ketiadaan Karena dalam Melakukan Semua perbuatan Janganlah Pernah Melupakan Kesadaran kita Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Baginda Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Mengajarkan Kepada kita Untuk selalu Memulai Pekerjaan Sesuatu Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Inilah Inti Hakikatnya Jadi Mari kita Naikkan Kesadaran kita Kepada Kesadaran Nur Muhammad Barulah Kita akan Menemukan Makna Yang sebenarnya Dalam Pengenalan diri Dan pengenalan Kepada Tuhan Mudah-mudahan Apa yang telah Saya sampaikan Pada video ini Bisa lebih dapat Memahami Pengenalan diri Dan mengenal Kepada Allah Dengan cara Yang lebih Baik lagi Tentunya Melalui Wasilah Nur Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Dan kita juga Harus selalu Ingat Bahwa Tuhan Selalu bersama Dengan kita Dan kita Bisa merasakan Kehadirannya Dalam seluruh Makhluk Yang ada Di sekitar kita Marilah Untuk selalu Bersyukur Atas Karunia Dan rahmat Yang telah Diberikan Kepada kita Terima kasih Telah menonton Sampai jumpa Di video berikutnya Wabillahi taufiq Wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh